selamat menikmati Bapak mohon maaf biasanya kita bertemu secara tata muka untuk kali ini kita bertemu secara video tutorial yang akan Bapak sajikan baiklah materi yang akan Bapak sampaikan yaitu mengenai materi kingdom animalia kingdom animalia ini yang biasa kita kenal dengan dunia hewan kemudian untuk khusus kali ini Bapak bagikan tentang dunia hewan invertebrata atau hewan yang tidak bersulam-bulaka untuk lebih jelasnya Bapak akan share atau posting mengenai video PowerPoint ini semoga Anda bisa melihat lebih jelas lagi mudah-mudahan Bapak sampaikan ini bermanfaat Baik anak-anak, berikut ini Bapak tampilkan video PowerPoint mengenai dunia hewan bagian pertama yaitu hewan invertebrata atau lebih kita kenal dengan hewan tidak bertulam-bulaka sebelum ini silahkan buku LKS-nya halaman 41 hingga halaman 45 ada pun ciri-ciri umum kingdom animalia dunia hewan tersebut yaitu eukarnoti multiseluler heterotope artinya tidak mampu menghasilkan makanan sendiri sehingga berkaitan dengan ini tidak dari ginseng dan olorofil mampu berbeda tempat atau motil abitanya di darat ataupun di air baik laut, pagal, maupun tawa berikut kingdom animalia dibagi menjadi seberapa film olivera, tulung terata, latihan mintes, memotermintes, dan anelita ini tiga ini termasuk film cacing atau fermus kemudian morusca, artropoda, echinolibata, dan kordata untuk kali ini, bapak akan membahas mengenai olivera hingga echinolibata karena mereka termasuk lompok hewan vertebrata berikut yang pertama transifikasi film yang pertama yaitu olivera dibagi menjadi tiga kelas berdasarkan krankatubi atau spikula kaskal kasera tubuhnya menghasilkan atau berasal dari kalsium karbonat kelas hexatinia bida tubuhnya melalui silika atau kersik dan kelas demo spongnya tubuhnya terbuat dari spong saja contoh-contohnya yaitu eoplectela nilbates digitalis spong berikut film yang kedua klasifikasi sulantarata dibagi menjadi tiga kelas hidrodoa hidrodoa sejentuh sewa aurelia umur-umur dan entonua anemono berikut gambarnya fumia spesies hidra dan aurelia aurita bubur film yang terikutnya yaitu cacing pelatihan dintes atau kita kenal dengan cacing pipih ya cirinya yaitu sebagai parasit pada hewan dan manusia kecuali cacing turbelaria atau bubur tubuh pipih karena pelatihan tumbuh dibagi menjadi pedang empat pancang anterior depan posterior belakang dorsal kumbu dan temi uproot tripoblastic sirumata ada di ciri-ciri umum juga kais itu penjelasannya dan klasifikasinya dibagi di titik keras yaitu turbelaria pulidota trematodan cacing isa dan cestodan cacing pita berikutnya film cacing yang berikutnya yaitu nemasanites tubuh gidip atau kebenang hilang metrasimetris otot tubuh memanjang rongga tubuh pseudocenumata hidup parasit jenis kelamin yang terpisah atau gondokoris contohnya yaitu cacing ascaris jantan dan betina yang jantan kecil yang tidak besar ini bibirnya ini kaitnya pada antilos pemata duodenari hidup pada usus hidup pada kerut dan ini yang menyebabkan nyakit kaki gajah salah satu catnya adalah namanya adalah bukekeria band nabdi berikutnya film anelida film cacing yang terakhir tubuh gula panjang triplobastik selumata tubuhnya jenak tipis dan merendir reproduksi hermaphrodit berkelah menjanda ada juga yang gondokoris dibagi menjadi tiga kelas oligod aita casu tanah oligod aita casu uang udang palolo dan irudinea terakhir yaitu perombongan lintah dan paceng ini contohnya ini yang sepenuh lintah berikutnya film molusca dibagi juga menjadi beberapa kelas kelas casu poda berjalan menggunakan perut contohnya adalah pekicot hidup di air laut tawar rendah kelemah head befort kembangkan selera mudidahnya sehingga mendekikan harusnya yang terdua kelas periciboda berkaki kapak seperti kapak kaki atau disebut tiga kelas bifal tercantam keras pangkuk dua terkenal dengan hewan kerang yang ketiga kelas cepalopoda contohnya adalah sotong atau cuwi-cuwi bergerak menggunakan kekala yang kita sebut dengan tentacle berikutnya film artropoda dikenal dengan kaki beluku-buku tunjuknya bersegment simetris lateral tangkap keluar dari kipin reprobasi silomata dan keras dikasih yang menjadi 4 kustasia arat naidea miryakoda dan insektal contoh kelas kustasia yang terkenal ayat kipiting lobster atau kundang dan siklops arat naidea stala jengking mamaraga jagara mamaraga itu sendiri dan tumau miryakoda itu kelabang dan melat kakis ring berikutnya kelas insektal ada prokoda kelas terakhir bagian jadi dua tak bersayap dan bersayap tak bersayap yaitu kutub buku sedangkan bersayap bagian jadi dua ada yang exo atau yang endo yang exo yaitu ordo pisotera haraya papatera lalang kecewat penoptera kutubusuk kolam langit dan komutera kutub balam mereng sedangkan endo yaitu koleoptera kibat kiteral lalat nyamuk neviter kibuk kimenoptera semuk lebat siponoptera kutub 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 neviter kudur film yang terakhir kepada hewan ingat terlata hidup ekino dari mata artinya hewan berkutubi jadi 5 kelas kelas opiroidea bintang belah asteroidea bintang laut trinoidea lili laut holoturoidea teripan dan ekinoidea langgak anak sekalian demikianlah penjelasan yang telah bapak sama ikan melalui video polpohong tadi bapak akan tarik kesimpulan jadi dunia hewan ini adalah dunia klontok malah hidup yang paling besar jumlahnya yang berada di muka bumi ini terkhusus untuk invertebrata jumlahnya hampir 97% memasai jumlah bumi kemudian film invertebrata ini dibagi menjadi 8 film yang pertama film polifera atau hewan berpori yang kedua film sulantrata hewan berongga ketiga ini kelompok hermos atau cacing yaitu cacing plati hermintes nemantermintes dan anelida berikutnya film moduska hewan buku lunak kemudian film antropoda hewan buku dan terakhir film hewan berkulit pesan terakhir dari bapak untuk anak-anak sekalian berkaitan dengan marahnya virus covid-19 ini jadi bapak pesan khusus untuk anak-anak ini jadi tetap stay di rumah jangan kelujuran jaga kebersihan tubuh khusus untuk tangan cuci terlalu tangan dengan airnya mengalir untuk anak-anak biologi biasanya kita akan membuat hand sanitizer dari tubuhan yang ada di sekitar kita semoga virus ini bisa tidak lagi ada di Indonesia dan di seluruh dunia mudah-mudahan kita bisa berkugur kembali dalam keadaan sehat dan wahlian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati